Halo semuanya, selamat datang di Rarit Channel. Kali ini saya akan sharing tentang cara mengatasi file word saat di print muncul notif print to file atau save print output as. Baik, langsung saja cek keyboard. Sebelum melakukan print, jangan lupa sambungkan USB printernya ke laptop teman-teman dan driver printernya sudah terpasang di laptopnya. Baik, saya akan coba print text ini. Saya tekan ctrl V pada keyboard untuk print. Lalu saya langsung saja print. Nah, muncul notif tersebut print to file. Oke, cara mengatasinya sangat simple. Kembali masuk print. Lalu silakan klik ini dan hilangkan centangan pada print to file. Nah, langsung saja saya print. Baik, muncul lagi notif seperti ini. Hal ini bisa terjadi karena belum mengganti jenis printer yang akan dipakai untuk menguvering. Maka kita harus mengganti print to PDF ini ke printer yang sudah tersambung di laptop ini. Yaitu Epson L360 Series dalam keadaan ready. Ingat, jangan lupa printernya harus ready. Jika tidak, maka tidak akan bisa menguvering. Kita coba kembali menguvering text word ini. Apabila cara tersebut tidak bisa teratasi, teman-teman bisa coba cara ini. Buka control panel. Lalu view device and printer. Kebetulan saya saat ini menggunakan Windows 11. Jika teman-teman menggunakan Windows tipe lain, mungkin tampilannya berbeda. Oke, selanjutnya klik printer and scanner. Lalu pilih dan klik printer yang sudah digunakan saat ini. Kemudian klik set as default. Atau bisa juga. Silakan kembali dulu dari sini. Nah, kemudian scroll ke bawah. Dan silakan aktifkan let Windows manage my default printer ini. Sekarang coba kembali print text-nya. Jika tetap juga muncul printer filenya atau save print output as-nya. Mungkin masalahnya ada pada office-nya. Silakan coba reset office-nya. Atau bisa juga pada printer-nya. Baik sampai di sini sharing-nya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Sampai ketemu di sharing selanjutnya. Terima kasih.